Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baik pada kesempatan hari ini Saya coba jelaskan mengenai Satu materi yaitu cyber security awareness Khususnya bagi kita yang Suatu company atau perusahaan yang memang bergerak di bidang Dunia ATM Oke kita next ya Oke ini adalah ATM revolution Jadi memang ATM terus berevolusi ya Sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada Dari ATM Menjadi CDM Lalu sekarang sudah CRM Entah ke depan ini ATM akan menjadi seperti apa Jadi ATM sejak diciptakan tahun 1969 Kita kenal ada 3 orang yang menemukan konsep ATM Lalu yang kedua itu Setahu saya John Barron Lalu yang ketiga adalah Donald Weasel Menemukan ATM 3 orang itu Lalu setelah ATM diciptakan ATM sudah di Sudah di implementasikan Dalam suatu bank Saat itu bank yang Dan kebetulan sudah bisa lewat jaringan online Kalau tahun 1987 Tahun 1987 ATM baru masuk ke Indonesia Itu yang perintisnya atau pelopornya itu Bank Bank Niaga saat itu ya Lalu selama 16 tahun 16 tahun itu berkembang Hingga 2003 Masuklah Prototype CDM Jadi Mesin cash deposit mesin Mesin store tunai Masuklah Yang merintisnya itu bank BCA Jadi pertama kali menggunakan CDM itu BCA Lalu CDM berevolusi lagi selama 11 tahun Ya 11 years 2014 tepatnya BCA lagi Menggunakan Prototype mesin yang Apa Hasil revolusi daripada ATM itu CRM gitu ya Hingga kedepannya ini Nanti kita akan terus-terus ya Yang kita kenal dengan Financial technology Akan seperti apa dunia Apakah dunia masih tetap cash Ataukah akan cashless gitu kan Apalagi sekarang sudah adanya Apa namanya E-money dan juga e-wallet gitu ya Oke ini dalam dunia Apa namanya Security Cyber Ini waktu jaman-jaman ini ya Sebelum adanya CDM mungkin Kita mengenal Physical attacker Jadi Apa namanya Pelaku berusaha untuk Mengambil Apa namanya Data korban itu Itu dengan Atau melakukan Fruit ya di ATM Itu lebih ke physical Jadi lebih ke vandal Sebenarnya Physical attacker itu mengambil uang Di ATM Itu dengan cara Fisik ya Dengan vandalisme Ya begitu ya Dengan cara mencongkel gitu kan Ada beberapa TM yang bisa Dicongkel Exitnya Dibuka bisa Lalu diambil Atau berangkasa di Apa Di last ya Di last itu Terus berangkasa kebuka Baru di Bisa diambil Kasetnya Jadi sifatnya Fisikal Baru ketika Udah jamannya 2000 Ya 2014 Kesini 2000 Mungkin dari awal 2006 ya 2006 kesini Udah mulai tuh Apa namanya Kejahatan Dan ATM Sudah bersifat Logical Jadi logical attack Dan setelah adanya Revolusi 40 Adanya fintech Adanya Apa namanya Social media Adanya E-wallet Jadi segalanya Itu sudah IOT Dan sebagainya Sudah Apa namanya Sudah Dunia internet Sudah Sudah mengandalkan Dunia internet Maka Attacker itu Juga bisa lewat Social Social engineering Dan juga Machine learning Ini sudah bisa Sudah bisa Dilakukan Apa namanya Attack Attacker Kepada si User Serangan Kepada user Dan juga Ini dari sisi Ini ya Dari sisi Apa namanya Daerah Juga Tadinya Wilayah Teritorial Tadinya Attacker Itu dia Hanya di Apa Di kota besar Ya Capital city Atau tersebut Dengan daerah Urban Sekarang sudah Mulai bergeser Ke Suburban Nah ini Yang kita harus Antisipasi Karena kalau Kota-kota besar Mungkin orangnya Sudah Teredukasi Sudah Terpelajar Sudah Terdidik Sudah Informasi Sudah Mereka Terima Mereka Sudah Bisa Be careful Bisa Berhati-hati Tapi kalau Di suburban Kan Di daerah Di luar Pulau Jawa Orangnya Mungkin Belum Teredukasi Jadi Gampang Sekali Menjadi Korban Victim Daripada Si Attacker Ini kita Lihat Peminatan Interesting Masyarakat Terhadap Mesin ATM Nah ini Sudah Mulai Minus Salah Satunya Karena Ini Karena Meningkatnya Kejahatan Di dunia ATM Di samping Ada Faktor Yang Lainnya Itu Digital Dis Apa Digital Disruption Gitu Kan Itu Pasti Berjalan Pelan Pasti Masif Digital Dis 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 Dengan Adanya Teknologi Yang Sekarang Ini Dengan Adanya E-money Wallet Dan Sebagainya Maka Nasabah Mungkin Lebih Berpikir Lebih Aman Jika Nah Gak 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 Disruption Ya Lalu Beban Cost Ini Faktor Eksternal Ya Artinya Beban Cost Operasional Bagi Si Bank Bagi Si User Si Banknya Juga Besar Yang Namanya Pengadaan ATM Jadi ATM Itu Kan Gak Hanya ATM Tapi Ada Yang Namanya Sarpen Sarana Sarana Penunjang Yaitu Ada AC Nya Ada Tempat Sewa Harus Ada Listrik Listrik Juga Grounding Juga Harus Bagus Gimana Grounding Bagus Ya Kan Seperti Itu Beban Cost Sementara Dari Sisi Grafik Dari Peminatan Nasabah Dari Tahun Ketahun Sudah Mulai Bergeser Sudah Mulai Mengalami Reduksi Pengurangan Orang Sudah Sudah Lari Kesini Revolusi 40 Pintek Ini Kena Revolusi 50 Nanti Finansial Teknologi Jadi Di rumah Cukup Mereka Bisa Bertransaksi Dengan Syarat Adanya Internet Kan Itu Aja Oke Bicara Mengenai Cyber Security Kita Bisa Lihat Data Grafik Kejahatan Cyber Sudah Cukup Increase Meningkat Sekali Lalu Hacker Ada FBI Mengingatkan Bahwa ATM Hacker Sudah Sampai Ke Mesin ATM Hati Hati Memberikan Warning Notepiece Ini Ada Lagi Anatoly Kazantsev Mungkin Eropa Timur Peneliti Sebuah Protection Lab Dia Avira Dia Mengatakan Bahwa Ada Ancaman Malware Di ATM Menargetkan Ini ada Targetnya ATM ATM Incore Dan ATM Diboleh Sebenarnya Kalau sudah Menyebut ATM Berarti Secara Overall Sebenarnya Berarti ATM Dalam Tingkat Hati-hati Waspada Hanya Melalui Slot USB Mesin ATM Dapat Dilumpukan Ya Ini Terjadi Juga Pada Akhirnya Ini Beberapa Serangan Cyber Security Cyber Attack Yang Terjadi Di ATM Yang Pertama Adalah Scamming Scamming Dan Seaming Nah Ini Adalah Dua Pengertian Yang Berbeda Kalau Scamming Itu Adalah Mencuri Data Magnet Card Jadi Kalau Kita Punya Kartu Magnet Itu Dalam Ukuran BPI 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 Perinci Jadi Magnet Itu Kan Dari Kartu Ada Magnet Ada Strap Magnet Itu Ukurannya BPI Bit Perinci Itu Ada Kode 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 Yang Kode Kode Yang Disitu Itu Bisa Dicuri Itu Namanya Skimming Alat Nama Skimmer Jadi Skyming Skyming Mencuri Data Kartu Yang Ada Magnetik Nah Sekarang Sudah Diganti Kartu Magnetik Menjadi Kartu Chip Ternyata Juga Bisa Kartu Chip Bisa Juga Di Hacker Dicuri Pencurian Kartu Credit Misalkan Ada Chip Sudah Mulai Marak Alat 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 Ada Sudah Diciptakan Namanya Simmer Maka Kegiatannya Namanya Simming 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 Alatnya Simmer Kalau Skimming Alatnya Skimmer Jadi Kalau Dalam Tanda Kutip Bahwa Atem Itu Emang Sebenarnya Tidak Ada Yang Aman Sama Kayak Kita Belajar Mengenai Cyber Security Jaringan Suatu Jaringan Kantor Apa Namanya Juga Banyak Potensinya Untuk Terjadi Serangan Cyber Yang Kedua Black Block Attack Black Block Attack Biasanya Black Block Bisa Menggunakan Handphone Yang Pernah Terjadi Atau Menggunakan Raspberry Pi Raspberry Yang Menggunakan Apa Raspberry Itu Komputer Yang Kecil Yang Sekarang Sudah Banyak Dijual Juga Raspberry Namanya PC Raspberry Jadi Kecil 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 Sudah Complete Sudah Ada Prosesor Sudah USB Dan Itu Namanya Raspberry Pi Karena Di Bahasanya Operating Sistem Nama Python Python Raspberry P Karena Dia Punya Operating Sistem Python Itu Bisa Dipakai Orang Bisa Dimasuk Malware Bisa Dipancarkan Di USB Di ATM Nama Black Box Lalu Yang Ketiga MITM Man In The Middle Jadi Orang Yang Posisinya Itu Melakukan Pencurian Data 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 Yang Lewat Antara Posisi Antara Si Mesin Dengan Si Si Apa Jaringan Atau Selper 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 Dengan ATM Jadi Tengah Tengah Ngapain Dia Mencuri Data Snipping Dia Jadi Data Traffic Itu Dicuri Sama Dia Agar Dia Bisa Membelok Data Memanipulasi Data Dan Atau Dia Mencuri Data Ini MITM Ada Lagi Keylogger Atau Keylogging Kegiatannya Itu Biasanya Dan Ini Sudah Banyak Juga Pinpad Pinpad Dipalsukan Dan Dipasang Aprom Aprom Kecil Itu Yang Disebut Dengan Keylogging Kegiatannya Jadi Setiap Nasabah Yang Mencet Pin Itu Di Keylogger Yang Dipasang Sama Si Hackernya Atau Penjahat Itu Maka Langsung Kerekam Pin Jadi Ini Keylogging Ini Kegiatan Menempelkan Keylogger Yang Mirip Dengan Pin Pad Jadi Tempel Tipis Dulu Ditempel Jadi Nasabah Itu Yang Mungkin Enggak Tahu Juga Mencet Pin Di Itu Kecuali Kalau Teknisi Yang Mungkin Sudah Sering Mengetahui Kondisi ATM Yang Mungkin Dia Akan Curiga Ini Kok Ada Ada Tebal Sedikit Ya Kayak Ada Yang Ditumpuk Ya Makanya Bisa Diconkel Ketahuan Nanti Ya Sama Kayak Skimmer Skimmer Kan Suatu Alat Ya Kalau Nasabah Yang Mungkin Nggak Kenal Eng Eng Tahu Nggak 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 Ini Ada Sesuatu Yang Nggak Normal Gitu Ini Benda Apa Ini Samping Apa Namanya Sesuatu Yang Aneh Gitu Kan Bisa Dicopot Yang Lalu Yang Ke 5 Dead Insert Skimming diterima kalau ada kartu nasabah maka dia akan meng-copy baik meng-copy track magnet mungkin juga meng-copy chip nya gitu jadi ini kalau skimmer tuh kan diletakkan di luar ya Nah kalau yang depth insert skimming dia diletakkan di dalam jadi tapi sekarang kartunya sudah di modifikasi sedemikian rupa sehingga lubang celahnya itu sangat kecil ya selebar kak sebesar setebal kartu satu satu kartu aja jadi kalau ada depth insert skimming itu masuk ya sekarang udah enggak enggak bisa ya karena hanya boleh satu kartu aja yang masuk lalu malware itu bisa diserang di HD nya di harddisk bisa juga ditanamin di biasnya jadi kalau HD terus di ya ada unsur-unsur proteknya ya kayak kayak di Windows 10 ada bitlocker gitu kan atau di biosnya ada mungkin ada passwordnya ada tapi kalau di bios agak sulit di implementasikan karena kalau di password berarti setiap engineer harus tahu passwordnya kalau sampai passwordnya dirubah ada salah satu engineer yang tidak tahu kan jadi nggak bisa dibuka itunya biasnya ya jadi ini kebijakan lah nanti ya polisai dari si prinsipal atau dari sisi-sisi pengelola di learning ini juga ini baru hal yang baru ya di learning itu menggunakan mesin learning sebenarnya jadi CCTV dipasang sama si hackernya itu bisa yang apa yang menyorot kepada eh pin ya pin peti nasabah yang melakukan eh pada saat dia pencet pin itu maka CCTV yang merekam gitu lalu setelah itu CCTV akan diambil dengan datanya diolah oleh mesin learningnya dia ya akan dirubah hasil capture movie tadi dirubah menjadi grayscale dirubah pikselnya ya sesuai dengan aturan mesin learningnya nanti akan di ini polanya itu nasabah itu mencet apa-mencet apa akan dipelajari di belakangnya oleh mesin learning ya mungkin sudah sesuai seperti artificial intelligence gitu kan jadi tingkat akurasi bisa sampai 80% lah sampai 90% ya jadi keren juga ini deep learning ya jadi hanya bermodal video capture si yang mengarah kepada pin jadi kalau nasabah mencet-mencet pin itu karakter tangannya itu akan dipelajari gitu ya jadi pelajari dan bisa tepat juga bawa pinnya tuh pinnya seperti ini ini gitu ya meskipun ada ada kesalahan juga ya ada error juga Oke ini cash dispensing yang sering banget jadi exit shatternya itu di ditempel dengan exit shatter eh apa namanya modifikasi gitu ya jadi case jadi kayak inilah kayak skimming ya kalau skimikan kartu yang jadi korbannya kalau cash dispensing cash dispensing itu uang masuk terperangkap terperangkap ke alat-alat cash dispensing ini gitu ya kayaknya social engineering ini juga namanya soceng yang sosial engineering ya dan cat cat trapping ini yang cara kuno ya jadi cat trapping itu kan mengganggu apa eh si penjahatnya berupaya untuk mendapatkan kartu dengan cara apa kadang diganjil dengan bentuk korek ya oleh lidi oleh sesuatu sehingga nasabah yang masukin kartu nggak bisa lagi keluar gitu kan nah tujuannya untuk mendapatkan kartu nikah trapping ya Oke ini ada 123456789 10 10 ya 10 eh apa namanya modus yang bisa dilakukan oleh si 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 penjahat ya di dalam ATM kita lihat ini adalah eh kejadian-kejadian yang pernah terjadi di ATM berkait dengan dunia hacker ya yang pertama adalah skimmer nah skimmer ini baru ada tahun 2009 ya ya 2009 itu di kejadian di mesin dibol di daerah Rusia karena terus skimmer baru kejadian boomingnya 2009 ya sekarang udah booming sekali skimming itu lalu yang kedua plautus nah ini udah terkenal banget 2013 ini merupakan malware yang di apa yang dipasang di dalam ATM yaitu ATM nCR yang kejadinya di Amerika Serikat ya jadi malwarenya protus nih dan muncul lagi nih di di 2015 namanya Grand Dispenser ini kejadian di mesin wincornix drop di Amerika di Amerika Latin ya jadi mirip-mirip nih plotus Green Dispenser petpin tube tubekin lice ya rapper itu adalah malware yang dipasang di dalam ATM sehingga dia bisa mengeluarkan uang tanpa harus pakai kartu ya tanpa dengan mekanisme yang normal gitu kan ini petpin 2014 NCR Rusia kejadian di Rusia lies 2014 jadi semua jenis ATM dan ini yang paling sering yang paling booming pernah terjadi Thailand ya itu ATM Reaper 2016 di Thailand kejadiannya kita lihat bahwa sekarang memang udah abadnya transparansi ya apa kita mencari apapun bisa ya sehingga banyak sekali eh informasi ada di internet itu ya kita tinggal menyaring saja apinya kita bisa jadi jahat karena internet ya kita juga bisa jadi jadi kalau istilah kita ada white hat ada black hat gitu ya kita bisa jadi white hat orang yang baik atau menjadi black hat itu karena dari internet ini banyak sekali informasi kita bisa bisa cari kayak misalnya ini kita mau ngadai kita mau ngelakuin spy di ATM ya ternyata dijual nih kameranya bahkan sebesar kuku ya namanya spycam ini harga juga enggak terlalu mahal yang enam setengah gitu kan dan ini juga lebih ini lagi skimmer juga dijual ya mencari cek mencari card skimmer nih banyak juga di di toko ya di apa juga di di toko-toko online gitu ya nih kayak skimmer gini dan Plotus juga dijual lah ternyata di dunia apa dunia internet ini ya nih Plotus malware free download tuh saya nggak pernah download ya mungkin kayaknya sih ini nggak free minta-minta uang juga nih rapper ATM malware juga ada ada ya hanya tinggal cocok atau nggak cocok aja dengan kondisi di negara kita gitu kan kalau lagi pas cocok kok bahaya juga ini ya kan jadi ya alat-alatnya dijual bebas software juga dijual bebas nah inilah pentingnya kita benar-benar harus aware dengan ATM bahwa kapanpun di negara orang mungkin sudah terjadi ya bisa jadi nanti di negara kita juga akan terjadi gitu ya seperti itu Oke kita lihat ini kelemahan ATM nih nama atau bisa terjadi terjadi hafro terjadi hacker seperti itu memang dari sisi ATM dia memiliki satu weakness ya kelemahan yang pertama pas dia mudah dibuka jadi divas ke itu cuma ada kunci ya satu kunci itu kalau dibuka mungkin dibuka dengan sedikit pandal ya dipaksa pun bisa kebuka cuma yang jadi bahaya itu kalau fast dia sudah kebuka nah ini kelihatan nih bahwa PC nya itu atau CPU nya berada di atas tuh ketahuan sudah jadi otaknya komputer itu sudah kelihatan kotaknya apa kotaknya ATM itu sudah kelihatan jadi kalau fastnya udah dibuka maka otaknya kelihatan nah disinilah para hacker itu atau para kriminal itu memasukkan malwarenya ke sini kan gitu lewat USB ya kan seperti itu atau di install dengan CD RW nya CD room ya gitu nah ini karena ini karena PC di atas pasti juga udah dibuka ya beda dengan zaman dulu ya zaman duluan PC itu kan di bawah ya setahu saya dulu zaman sebelum tahun 2000 2003 itu PC nya di bawah semua cuma yang menjadi masalah kalau terjadi bencana banjir yaudah habis itu gitu kan ATM saya mungkin sekarang untuk mengantisipasi itu maka studio di atas tapi ternyata itu menjadi apa sasaran kempuk buat para hacker mencuri data agar dengan melakukan fruit di ATM lalu ya ketiga kartu AT masih banyak yang magnetik ya orang-orang masih masih ini ya belum seluruhnya berganti ke chip ya meskipun chip juga punya potensial juga kena simbing tadi ya itu minimal kalau sudah diganti ke chip mengurangi skim skimming nya lah ya skimming sudah mulai kurangi itu kalau mesin dengan spesifikasi minimum nah ini kan karena begitu ya kadang kalau satu bank beli mesin tuh ya cari yang harga yang murah mungkin yang sedikit chip ya yang murah-murah dicari bukan yang berapa yang berspek tinggi ya maksimum spesifikasi itu jadi jangan sampai dengan spek yang minim dengan harga yang terlalu chip ya murah tapi malah membuat sekuritinya berkurang ya Nah itu bahaya juga ya tidak sekuriti seperti apa di ATM ada askim anti-schemming ACT anti cat trapping atau juga mungkin operating sistemnya harus seharusnya Windows 10 Windows 10 yang sudah ada defender itu ya apa namanya ada firewallnya ada antivirusnya gitu lebih lebih bagus yang Windows 10 gitu kan oke lalu eh terakhir sartennya minimum jadi sarten tuh serana penunjang jadi enggak ada CCTV jadi kalau kita ada kejadian di ATM ya kita untuk mencari eviden susah karena emang sartenya tidak mendukung jadi ketika polisi minta CCTV Wah tapi sendiri nggak ada gitu CCTV kemi ATM kemi ATM juga apa namanya juga rusak mungkin ya jadi jadi kita butuh juga selain ATM ya serana penunjangan termasuk CCTV gitu yang bisa menjadikan evidence ya barang bukti kalau terjadi apa-apa Hai kayaknya contoh cara kerja malware ATM ini dia contoh plotus ya yang yang diciptakan dari 2013 ini cara kerjanya dia menggunakan satu alat peripheral disini dia nggak menggunakan apa PC kecil ya toh rasberry tadi tapi dia menggunakan handphone jadi handphone tuh sudah dipasang apa softwarenya jadi handphone handphone ada memori tuh tinggal dipasangin apa namanya softwarenya aplikasinya ya aplikasinya gunakan handphone dan USB ATM untuk install plotus ya kan nanti si handphone ini ada nih handphone ini aktif ya ada dua handphone nanti siapa sih penjahat ini mengirimkan ini sudah dipasang ke ATM di lewat lewat kabel USB ya USB tuh handphone ada kabelnya si penjahat ini akan mengirimkan dua SMS SMS yang pertama ketika dia aktif diterima maka dia akan mengaktifasi malware ya mengaktifkan malwernya sehingga malwernya langsung terinstall dengan sendirinya lewat USB ke ke PC ke komputer ini ya tentunya dengan dengan mudahnya karena pas kianya sudah sudah terbuka kan gampang dibuka dibuka pas ya masukin handphonenya colokin ke USB nya tutup lagi janganlah melakukan SMS kan di dari luar gitu dipantau dari luar nanti SMS yang pertama dia mengaktifkan malwernya lalu yang kedua dia akan nah ini dia akan akan memerintahkan komen ada satu perintah untuk mengeluarkan uang ya ya jadi keren ya ponsel yang terpasang di dalam ATM mendeteksi pesan SMS yang yang masuk tadi dan valid dan eksekusi plotusnya ya udah akhirnya terjadilah jackpotting gitu kan uang akan keluar dengan sendirinya tanpa ada eh apa namanya operasional yang normal ya kayaknya udah nggak normal kan tidak itu yang disebut itu yang disebut dengan eh kejahatan apa black box attack kayaknya black box contohnya rotus ya Oke jenis yang kedua adalah piutkin ya ini sama dengan lotus yang tadi sebenarnya mereka adalah malware jadi software yang dikrip lalu diinjeksi kedalam ATM hanya piutkin ini kebetulan di sini dia menggunakan installer ya jadi ada ya CD installer di install dulu ya ke dalam eh ATM lalu setelah dia terinfeksi ATM ya dia menunggu instruksi berikutnya yaitu instruksi eh memencet kode dikripinnya yaitu pinnya ada kode yang harus dilakukan agar bisa si meluarnya bisa aktif gitu ya jadi dipilih pada hari Minggu jadi pakai pakai hari ya aku pakai hari ini kalau hari biasa nih nggak aktif nasabah bisa normal aja transaksi pada hari Minggu dan Senin si meluarnya udah aktif ya sudah aktif untuk menunggu kode aktifasi ya dari si si hacker ya datang sekernya pada hari Minggu dan Senin ya saya enggak tahu kenapa dipilih hari Minggu dan Senin mungkin karena hari Minggu Senin mungkin hari libur orang tidak terlalu kredit ya tidak tidak terlalu rame dan itu situasi yang sangat bagus untuk si hacker karena bisa mengurangi witness siapa saksi hijit tidak ada tidak banyak orang tidak banyak saksi tidak jadi bisa dia leluasa dia ngelakuin kejahatannya jadi pada hari ini dia datang ya dia akan mengetikkan kodenya digit yang unik untuk melakukan pembobolan lalu setelah digit pertama dia masukkan dia akan mengontak orang ya jadi ada orang lain diluar itu kelompoknya dia akan mengontak penjahat yang lainnya untuk memasukkan kode yang kedua jadi kodenya harus ada ada dua yang dimiliki oleh si satu orang dan satu lagi dimiliki oleh orang yang lain jadi dia berkomplot dengan Hai setelah kodenya kode pertama dan kode kedua sudah dapat ya udah akhirnya HP bisa jika tinggi bisa uang bisa keluar dengan dengan sendirinya sesuai dengan instruksi ini seperti ini ya Hai nah ini juga sama atemriper yaitu atemnya yaitu malware yang pernah terjadi di Thailand itu bahkan sampai obang yang ada di Thailand tuh mengalami kerugian yang signifikan ya sampai mungkin kolet gitu ya gara-gara kasus daripada atemriper ini ya itu cara kerjanya sama aja sama kayak ada Plotus seperti tadi tiupkin tadi ya ini adalah malware yang menyerang menginfeksi ATM dah kebanyakan tuh smalur tuh akan menyerangnya di sisi ini di platformnya jadi ataupun punya operating system punya platformnya nah platform itu yang diserang adalah di bagian ininya nih Extended Financial Service di XFS IPA ini ya itu disinilah yang disering diserangnya ya baik mesin NCR wincore maupun mesin-mesin yang lainnya baik kita akan lihat beberapa cuplikan video mengenai serangan malware di ATM cyber criminals are increasingly targeting ATMs in this video we take a closer look at how they're doing this so we have here are real ATM and it is infected with malware so I'm gonna show you two different techniques criminals are using to steal money from this machine so here is where the money is stored in an ATM as you can see it is protected with this heavy door which in the old days criminals were trying to break into this so but now they are more sophisticated the criminals will open this top portion of the ATM so that they can transfer the malware into the machine from there they will use external ports like the USB or the CD-ROM in order to accomplish that there are two ways to interact with the malware the first one is by attaching an external keyboard to the ATM CPU and the second one is by using a cell phone connected to the USB port let me show you how it works ok so this is the first method the criminals are going to use an external keyboard like this in order to interact with the malware right into the screen so they are going to activate it enable it and dispense the money I just sent an SMS message I just sent an SMS message which is going to be received by the phone inside the ATM which will activate the malware in order to dispense the money for us Oke, kita lihat lagi cuplikan video yang kedua royang film yang tadi menggunakan handphone, royang film yang menggunakan cara Raspberry, BPC, BPC ya nama, Raspberry Sama menggunakan jalur USB ya, untuk memasukkan atau menginfeksi handphone dengan malwarenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dari dua video tadi, bahwa malware bisa kita masukin, kita injek ke dalam ATM dengan, pertama dengan plastisk tentunya, lalu dengan handphone tadi bisa, dan yang ketiga dengan mini PC atau Raspberry, semuanya menggunakan jalur USB Dan, apa namanya, dengan kelemahan ATM yaitu fastgia yang gampang dibuka Kalau fastgia sudah dibuka, maka si attacker bisa melakukan injeksi malware Oke, mungkin itu aja next part yang pertama, nanti kita akan lanjut ke part berikutnya itu part 2 Oke, terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!